karena berbagai kasus pidana yang dilakukan. Seorang residivis kasus curanmor kembali ditangkap polisi. Pria berinisial AR itu dibekuk tim Satres Krim Polres Payakumbuh setelah melakukan pengintaian selama sepekan. Tersangka AR kembali harus berurusan dengan polisi karena ulahnya yang kembali melakukan aksi kejahatan. Padahal ia belum lama bebas karena kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan. Kini ia kembali dipastikan akan mendekam di balik jeruji besi karena ulah nekatnya yang mencuri sepeda motor milik tetangganya di Kelurahan Padang Tangah, Balai Nanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat. Saat itu sepeda motor korban tengah diparkir di halaman rumah dengan keadaan setang tidak dikunci. Tersangka AR yang melihat kondisi itu langsung membawa kabur motor dari rumah korban. Untuk menghidupkan motor tersebut, tersangka menggunakan kunci sepeda motor lain sebab kunci kontak motor itu memang telah rusak sehingga mudah dihidupkan dengan kunci yang lain. Lebih kurang satu minggu anggota melakukan penyelidikan di wilayah hukum Pores, Tanah Dakar. Akhirnya tersangka dapat kita amankan. Untuk tersangka, Mang Residivis pernah masuk dua kali di Batu Sangkar dan satu kali di Padang Pariaman. Meski berhasil menjalankan aksi pencurian, namun sepeda motor itu belum berhasil ia jual karena aksinya tersebut diketahui polisi. Sehingga sepeda motor jenis Yamaha RX King itu ditinggal. Sementara ia berhasil melarikan diri. Polisi yang melakukan pencarian terhadap pelaku akhirnya berhasil melakukan penangkapan. Tersangka dibekuk tanpa perlawanan. Sementara tersangka mengaku nekat melakukan aksi pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga kini tersangka dan barang bukti masih diamankan di Mapolres, Payakumbu, kawasan Labuasilang. Dari kota Payakumbu, Eduard TVRI, Sumatera Barat melaporkan.